Intro Teman-teman, tadi kalian sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur dari bagaimana sistem periodik unsur ini dibuat kalian sudah cukup memahami bahwa artinya ada sifat-sifat yang mirip kemudian digolongkan berdasarkan sifat-sifat yang mirip tadi nah, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu sifat yang sangat dominan dalam menentukan tata letak pada sistem periodik unsur yaitu sifat yang ada kaitannya dengan jari-jari atom jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu jadi ada 4 sifat, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi ada elektronegativitas, dan ada afinitas elektron tapi kali ini kita hanya akan mempelajari jari-jari atom terlebih dahulu nah, teman-teman tau gak sih kalau atom itu sebenarnya bentuknya kayak gimana banyak ilmuwan sebenarnya belum pernah melihat atom itu seperti apa tapi sebagian besar dari para ilmuwan itu membuat sebuah model, model atom dan model ini kira-kira atom itu bentuknya bulat jadi bulat seperti bola jadi kalau dibayangkan kira-kira kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini jadi anggap ini adalah suatu model atom nah, di bahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam atom itu ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit dan kulit ini pun juga nanti akan berlapis-lapis jadi ada namanya inti dan ada yang namanya kulit dan kulit ini bisa jadi berlapis-lapis bergantung dari jenis atomnya nah, antara di kulit kita mengetahui ada yang namanya elektron dan di inti kita tahu ada yang namanya ada di sini yang namanya proton elektron memiliki muatan negatif sementara proton memiliki muatan positif dan tentu di antara kedua-duanya ini akan ada gaya tarik-menarik satu dengan yang lain ya, seperti yang kalian pelajari lah kalau di fisika ya jadi akan ada tarik-menarik antara elektron dengan proton di inti nah, berhubung setiap atom memiliki elektron yang berbeda-beda jumlahnya tentu jumlah kulitnya pun akan berbeda-beda dan ini menyebabkan jarak antara inti dengan kulit terluar pada setiap atom itu berbeda-beda jadi ada yang atomnya itu kecil, ada yang atomnya besar seperti itu ya jadi kalau kita bisa lihat contoh di sini pada sistem periodik unsur kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali periode ada 7 periode dan ada 18 golongan nah, apa kaitannya dengan jari-jari atom? bahwa teman-teman perlu diperhatikan jarak antara inti dengan kulit terluar itu merupakan jari-jari jadi jarak antara inti atom dengan kulit yang paling luar itu kita sebut dengan jari-jari atom kalau kita melihat pada sistem periodik unsur ini jadi pada sistem periodik unsur ini kita bisa melihat bahwa periode itu menunjukkan banyaknya kulit dari suatu atom jadi periode periode ini menunjukkan jumlah kulit suatu atom seperti misalnya contohnya hidrogen dia terletak pada periode 1 dan golongan 1 artinya dia memiliki 1 kulit saja nah, sementara contohnya di boron dia terletak di periode kedua artinya dia memiliki 2 kulit dan termasuk juga natrium dia juga memiliki 3 kulit tergantung dengan periodenya dan seterusnya dan seterusnya banyaknya penambahan kulit ini jadi banyaknya penambahan kulit jadi artinya semakin banyak kulitnya otomatis ibaratnya kue lapis kali ya jadi kalau kue lapis itu kalau kalian lihat itu kan ada lapisannya banyak kalau lapisannya semakin banyak jadi diibaratkan ini misalnya kalau digambarkan kira-kira kue lapis begini ya nah kalau kita ibaratkan bayangkan ada sebuah bola bola itu kayak kue lapis jadi bolanya kayak kue lapis lapisan ada yang paling tengah sampai paling luar nah, semakin banyak lapisannya artinya makin besar atau makin kecil si jarak dari inti ke paling luarnya ya, gampangnya ini misalnya inti nih ini ada kue lapis kita buletin kita jadiin bola misalnya kayak gitu ya jarak dari inti ke kulit yang paling luar semakin banyak lapisannya maka artinya jari-jari semakin besar nah, sama dalam atom pun juga seperti itu kalau dia memiliki kulit yang semakin banyak ya, jadi kalau misalnya dari atas ke bawah seperti ini kan kulitnya semakin banyak ya semakin banyak kulitnya artinya jari-jarinya semakin besar sampai di sini bisa diikuti ya jadi semakin banyak periode maaf, semakin besar periodanya artinya kulitnya semakin kulit semakin banyak nah semakin banyak kulit ini artinya jari-jarinya jari-jari atomnya semakin semakin besar seperti analogi kue lapis tadi jadi bisa disimbulkan teman-teman ya dari sini dalam satu golongan ketika kulitnya semakin banyak artinya jari-jarinya semakin besar nah itu kalau dalam satu golongan sekarang kita melihat bagaimana jika seandainya dalam satu periode kita lihat sekarang di sini misalnya contohnya kan kita tahu ya seperti saya ambil contoh misalnya natrium nomor atomnya 11 magnesium 12 aluminium 13 nah kalau dilihat teman-teman dalam satu golongan dalam satu periode kalau tadi kalian bisa dalam satu golongan ya sekarang kita melihat dalam satu periode seperti ini jadi dalam satu periode seperti ini kita lihat untuk natrium misalnya saya buatkan model atom natrium begitu ya jadi ini natrium kulitnya ada berapa? ada satu ada dua ada tiga ya misalnya ini adalah inti oke dan ini adalah kulit untuk magnesium untuk magnesium sama ya magnesium juga sama saya gambarkan seperti ini magnesium dia juga memiliki tiga kulit ini natrium 11 dan ini ada magnesium ini 12 dan kemudian juga ada aluminium 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 itu 13 disini kira-kira ada elektronnya dan disini ada satu disini ada dua disini ada tiga sama disini juga seperti itu nah kalau kita lihat teman-teman ini elektronnya ada sebelas natrium magnesium memiliki 12 elektron dan aluminium 13 elektron menurut teman-teman sendiri ini ya kan kalau kita lihat antara elektron kembali ke gambar sini ya nah maaf jadi antara antara elektron dengan proton ya itu ada tarik menarik logikanya kalau seandainya elektronnya banyak tarik menariknya semakin kuat atau semakin kecil kalau seandainya akan ada banyak elektron disini atau sederhananya misalnya ini elektronnya ada 11 ada 12 ada 13 mana di antara ketiga ini yang tarik menarik antara elektron pada kulit terluar dengan yang ada di inti yang paling kuat di antara ketiga ini tentunya yang elektronnya paling besar diibaratkan misalnya misalnya kita menggunakan sabuk begitu ya teman-teman ya pakai sabuk 1 sama pakai sabuk 5 lebih kencang yang mana lebih kencang yang sabuknya 5 kan gitu ya jadi artinya semakin banyak sabuk atau semakin banyak elektron yang tarik tarik menarik antara inti dengan elektron terluar itu artinya dia tarik menarik semakin kuat nah tarik menarik yang semakin kuat ini menyebabkan jarak antara kulit terluar dengan kulit yang di tengah itu semakin sempit kira-kira bisa dibayangin dengan orang pakai sabuk tadi gitu ya kalau misalnya sabuknya ada 5 lapis gitu kan biasanya makin singset badannya ya jadi makin apa biasanya makin rapat gitu jadi jarak antara yang terluar dengan yang terdalam itu semakin semakin dekat gitu sedemikian hingga kita bisa simpulkan bahwa ini kaitannya dengan jari-jari ya jadi kalau tarik menariknya semakin kuat jari-jarinya justru semakin semakin kecil jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa jari-jari atom dalam sistem periodik unsur setiap kenaikan periode jadi artinya dari atas ke bawah gitu ya dalam satu golongan seperti ini jari-jarinya semakin besar atau sederhananya hidrogen itu lebih kecil dibandingkan litium atau cesium itu lebih besar dibandingkan hidrogen nah itu kesimpulan pertama kesimpulan yang kedua adalah bahwa dalam satu periode dalam satu periode jari-jari semakin ke kanan itu akan semakin kecil jadi semakin ke kanan jari-jari suatu atom itu akan semakin kecil atau dengan kata lain contohnya bromium itu lebih kecil dibandingkan kalium sekalipun mereka ada dalam periode yang sama oke selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang kedua yaitu tentang energi ionisasi selamat menikmati terima kasih